Intro Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-17, ayat yang ke-28. Kitab 1 Samuel, pasal yang ke-17, ayat yang ke-28. Firman Tuhan menuliskan begini, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua-tiga ekor itu di padang burun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Sudara pernah enggak dengar ilustrasi bahwa kadang-kadang kita itu satu kali ketika berjalan, kemudian ada satu kerikil di dalam sepatu kita ya, ada satu kerikil di sepatu kita, maka kita akan merasakan perjalanan kita itu jadi enggak enak, jadi enggak nyaman, sehingga selama perjalanan karena gara-gara ada satu kerikil kecil di dalam sepatu, kita itu enggak bisa konsen, kita enggak bisa fokus, perjalanan kita agak terganggu, bahkan tidak jarang juga gara-gara sepatu itu yang ada kerikilnya, perjalanan kita itu bisa terdistract, jadi kita bisa malah dalam tanda kutip kita bisa melenceng dari tujuan semula. Dan, Sudara, pada waktu saya merenungkan 1 Samuel Pasal 17 ini, saya mengingat ilustrasi itu. Pernah enggak Bapak-Ibu? Saya percaya pasti pernah ya, bukan pernah lagi, tapi sering. Kalau di dalam bahasa Inggris, itu namanya procrastinating. Jadi procrastinating itu pengalian. Jadi, Sudara, pasti sering ngalamin yang namanya ketika, misalnya nih, kita lagi ngerjain satu pekerjaan, tiba-tiba kemudian kita melihat ada WA masuk. Nah, kemudian kita mulai buka WA, misalnya di gereja, kita tergoda untuk buka WA. Bahkan akhirnya tergoda lebih jauh lagi, makin jauh lagi, yaitu apa? Browsing-browsing, scrolling Instagram, dan sebagainya. Dan tanpa kita sadar, kadang-kadang waktu yang kita pakai untuk itu, jauh lebih banyak daripada waktu yang kita pakai untuk tugas yang pertama kali kita lakukan. Sehingga akhirnya, gara-gara kita scrolling Instagram, kita tambah lama tambah kecanduan, sampai akhirnya target pertama kita itu kita lupain. Tugas pertama kita itu tertunda. Bahkan kadang-kadang tidak kita capai, gara-gara kita terdistract. Pada waktu saya membaca cerita ini, saya mau ajak Anda lihat ya. Saya mau ajak Anda lihat. 1 Samuel pasal 17 di ayat sebelumnya. Kita coba lihat dari ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, sampailah ia keperkembangan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Waktu kita membaca ayat ini, kita tahu bagaimana akhir ceritanya, yaitu Daud mengalahkan Goliat. Kita tahu akhir ceritanya. Tetapi Daud tidak mengerti akhir dari cerita yang dialami. Nah kita lihat. Lalu kemudian Daud disuruh untuk mengantarkan makanan, untuk melihat kepada kakak-kakaknya. Ayat 21, orang Israel dan orang Filistin mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang pentara, berlarilah Daud ke tempat barisan sampai di sana, bertanyalah kepada kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampilah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gat dan barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Kemudian saudara, kita lompat langsung di ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup. Daud itu tanya apa yang hadiah atau yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan Goliat. Sebenarnya inilah yang menjadi bayangan visi atau target yang muncul di benak Daud. Jadi ketika dia datang berkunjung kepada kakak-kakaknya, dia melihat Goliat. Lalu muncullah sebuah visi, lalu muncullah sebuah target, lalu memuncullah sebuah impian. Oh iya ya, kira-kira hadiah apa ya yang akan aku terima kalau aku misalnya mengalahkan Goliat. Kan Goliat itu mirip dengan beruang yang aku hadapi. Kan Goliat itu mirip dengan singa yang aku pernah lawan. Nah, Daud mulai muncul sebuah impian, Daud mulai muncul sebuah visi, Daud mulai muncul sebuah target yang akan dikejar. Saudara, saya mau sampaikan pagi hari ini, perhatikan baik-baik. Ada visi, ada target, ada tujuan yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya doa-doa yang saudara naikkan itu punya satu tujuan. Saudara sedang berdoa mengenai pemulihan keuangan. Tujuan saudara adalah mencapai pemulihan keuangan. Saudara berdoa untuk pemulihan rumah tangga, itu tujuan saudara. Itu target, itu visi yang saudara dapatkan, yang Tuhan letakkan dalam kehidupan saudara. Baik saudara dengan kesadaran, maupun saudara dikirim Tuhan untuk mencapai tujuan itu. Saudara ditaruh Tuhan sebuah target, misalnya mungkin seperti Val, punya satu visi, punya satu misi, akan mengembang. Tuhan taruh itu semua visi-visi di dalam kehidupan kita masing-masing, yang tiap orang berbeda. Tapi perhatikan, banyak dari anak Tuhan itu mengalami kekalahan. Banyak dari anak Tuhan mengalami kekalahan. Itu karena satu kata yang namanya teralihkan. Jadi banyak dari kita dikalahkan dengan sederhana, oleh yang namanya terdistract. Oleh yang namanya, kalau dalam bahasa Inggris, procrastinating. Jadi terdistract. Yang saya mau kasih lihat, perhatikan. Tuhan menargetkan, Tuhan telah menetapkan. Hari itu akan menjadi hari promosi Daud. Yaitu melalui Goliath. Hari itu. Target yang Tuhan tetapkan, destiny yang Tuhan tetapkan buat Daud, adalah mengalahkan Goliath pada hari itu. Karena dengan dia mengalahkan Goliath, Tuhan mempromosikan Daud di hadapan semua orang. Itu targetnya, saudara. Tetapi Anda lihat, ketika Tuhan menaruh sebuah target, ketika Tuhan menaruh sebuah impian dalam hidup kita, selalu ada kerikil-kerikil kecil di perjalanan kita. Dan kerikil kecil di perjalanan Daud adalah kehadiran Eliab, yaitu kakaknya. Anda lihat, di ayat 28, tiba-tiba Eliab itu mengkritik Daud. Tiba-tiba Eliab itu bikin marah. Tiba-tiba Eliab itu emosional, dan Eliab itu membangun konflik dengan Daud. Coba perhatikan. Seringkali tanpa kita sadar, kita itu teralih dari fokus kita, kita jadi lebih fokus dengan konflik, atau bertengkar dengan Eliab, daripada kita berfokus untuk menghadapi Goliath. Pertempuran Daud bukanlah melawan Eliab. Pertempuran Daud adalah melawan Goliath. Tujuan Daud adalah melawan Goliath, bukan melawan Eliab. Tetapi tanpa sadar, banyak dari kita, seperti yang dialami oleh Daud, kita kemudian terdistract untuk fokus kepada Eliab. Sehingga apa? Kalau misalnya Daud itu fokus dengan Eliab, maka kemudian saya percaya begini, ketika dia emosi mendengar kakaknya, ketika dia makin emosi dengar omongan kakaknya yang panas, saya merasakan bahwa apa yang akan terjadi, Daud bisa tidak jadi menghadapi Goliath, sudah marah-marah dulu dia balik pulang. Maka hari itu promosi Tuhan tidak terjadi. Nah, saudara bisa lihat ini. Pertempuran Daud yang sesungguhnya adalah melawan Goliath, bukan melawan Eliab. Saya masih ingat, saudara, pada awal-awal pelayanan, saya itu sering kali pada awal-awal pelayanan dari lima tahun pertama pelayanan, dari tahun 2005an, ketika Tuhan mulai membuka pintu-pintu pelayanan buat saya. Saya ini dulu, nah sekarang memang sudah berapa puluh tahun ya. Dulu itu kuping saya ini dalam tanda kutip itu merupakan satu area yang harus banyak mengalami dibentuk ya. Karena orang bilang kupingnya rada tipis. Saya masih ingat awal-awal pelayanan itu, saya sering sekali mendengar gosipan. Namanya gosip pasti pembicaraan orang di belakang saya. Nah, kalau kita itu sering berdiri di mimbar, pasti kita itu nggak mungkin, nggak dibicarain orang. Nah, kadang-kadang, pembicaraan-pembicaraan di belakang itu sampai ke telinga saya. Misalnya, tiba-tiba bukrut, pede ini lho, ngerasain bukrut, bicarain bukrut begini, begini, begini. Nah, nanti ada yang lain lagi ngomong, bukrut, orang ini lho, bicarain bukrut begini, begini. Bukrut, di gereja ini lho, ngomong begini. Dan sudah tahu apa yang saya lakukan pada lima tahun pertama saya pelayanan. Ketika saya diundang lagi ke PD tersebut, maka kotbah yang saya sampaikan, saya sisipli dengan pesan sponsor. Saya berusaha untuk menjelaskan gosip yang saya dengar dengan memasukkannya lewat kotbah. Saya berusaha untuk mengklarifikasi, saya berusaha untuk membela diri. Atau ketika saya mendengar gosip, dirasainin orang, tentang orang-orang, dirasainin oleh orang-orang tertentu, maka ketika ketemu orang-orang itu, saya berusaha untuk klarifikasi, saya berusaha untuk menjelaskan. Dan tanpa saya sadar, waktu-waktu saya banyak, habis karena saya memikirkan omongan-omongan mereka. Akhirnya ketika saya memikirkan omongan mereka, saya sedih, saya marah, saya jengkel, saya kecewa. Tanpa saya sadari, Saudara, begitu banyak waktu yang saya habiskan untuk ke sana. Dan begitu banyak tenaga yang saya salurkan untuk mikirin omongan orang, untuk mikirin gosip-gosip, untuk mulai mengasihani diri, mulai merasa, aku kok nggak diterima ya, kok aku dibilang begini ya. Padahal maksudku nggak seperti itu loh. Aku tuh gini-gini-gini loh. Jadi akhirnya saya habis di sana. Dan Saudara, tanpa disadari, inilah banyak yang menyebabkan kekalahan kita di dalam mengejar, mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan. Banyak tanah-tanah kanaan yang ditetapkan Tuhan atas hidup kita masing-masing, yang kita gagal untuk meraihnya. Sederhana, karena kita terdistrek perhatian kita oleh Eliab-Eliab. Nah kalau pagi hari ini, Saudara, saya nggak tahu, Eliab apakah yang mengganggu Saudara. Perhatikan, pertempuran kita adalah untuk mengalahkan Goliat. Pertempuran kita adalah mengalahkan Goliat, bukan mengalahkan Eliab. Jangan buang waktu terlalu banyak untuk ngurusin Eliab. Jangan buang energi terlalu banyak untuk mikirin Eliab. Saya berdoa, jangan kita kehilangan apa yang Tuhan telah tetapkan. Saya bersyukur, perhatikan, lihat ayat 30. Dari 1 sampai 17, kita lihat ayat 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya, dari Eliab. Saya berdoa ini yang akan kita lakukan. Mari kita berpaling dari Eliab. Kepada orang lain dan menanyakan yang sama dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Sudara, perhatikan ayat 31, 32. Terdengarlah kepada orang perkataan menjejabkan Daud, lalu beritakan kepada Saul. Saul memanggil dia, berkatalah Daud kepada Saul. Janganlah seorang menjadi tawar karena dia hambamunya akan pergi melawan orang Filistin itu. Kembali kepada track pertempuran yang Tuhan sudah tetapkan buat Sudara. Saya percaya Saul akan dipakai untuk worship luar biasa. Saya percaya Saul akan dipakai untuk memberkati banyak orang. Dan saya juga sering ngomong sama nita, pasti dirasamin banyak. Pasti dibicarain banyak. Sudara, dengarkan baik-baik. Kalau Sudara itu dirasamin, kalau Sudara itu dibicarain, kalau Sudara itu istilahnya dalam tanda kutip diserangin melalui perkataan-perkataan seperti itu. Percayalah, berarti ada sesuatu yang bagus pada Sudara. Saya yakin. Kalau Sudara masih terus diusikin, berarti masih ada yang bagus pada Sudara. Sudara kalau lihat pohon mangga, pernah ya? Lihat pohon mangga lewat. Mungkin buatan pohon mangganya Sudara, mohon pohon mangganya tetapkan. Terus kemudian Sudara melihat ada mangganya gede, ranung, gitu ya. Terus ada di depan pager. Jadi agak keluar dari pagernya rumah orang itu. Saya mau tanya sama Sudara, apa yang Anda rasakan ketika lihat mangga gelantung di pohon mangganya orang yang sudah melewati pager? Sudara pas lewat. Apa yang Anda akan tergoda? Saya percaya Anda akan tergoda untuk apa? Untuk pegang-pegang, kan? Anda akan tergoda untuk ngusikin, kan? Anda akan tergoda untuk ngambil, kan? Dengarkan. Kalau hari ini Anda sedang diusikin, kalau Anda hari ini sedang digangguin, dengarkan. Karena Anda sedang ranung. Anda sedang bagus. Anda sedang menggoda. Anda sedang menarik. Kalau Anda enggak menarik, oh enggak akan dipegangin, dilewatin aja, dilerek aja, enggak. Karena Anda menarik. Berarti kalau hari ini ada banyak eliap-eliap yang mengusikin sudara, berarti Anda sedang ranung. Amen. Anda sedang bagus-bagusnya. Anda sedang punya sesuatu yang istimewa. Kembali ke track. Pertempuranmu adalah melawan Goliat. Perhatikan. Ini cara yang selalu dipakai iblis. Setiap kali, pada satu titik, kita mau dipromosikan Tuhan, selalu ada eliap akan muncul. Pada titik mendekati, kita mau dipromosikan Tuhan. Eliap itu muncul. Ingat, biar kita belajar seperti daud. Jangan fokus pada eliap. Eliap bikin kata-kata yang menjengkelkan. Eliap emosi. Sudara tahu kenapa eliap emosi? Sudara kalau kita tahu cerita bagaimana daud dipilih oleh Tuhan, kita ingatkan bagaimana Samuel itu datang. Maka ketika Samuel itu datang melihat eliap, Sudara Samuel itu langsung berkata dalam hatinya, ini pasti orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan bicara. Kamu melihat permukanya. Kamu melihat penampilan. Tapi aku melihat hati. Elia itu anak tertua yang harusnya dipilih dan tinggi perawakannya. Berarti ini dari atas sampai ke bawah itu bodinya luar biasa. Ideal untuk menjadi seorang raja. Tapi Tuhan menolak. Dan Anda lihat. Saya membayangkan sebagai anak yang paling tua yang seharusnya dipilih, tetapi kemudian Samuel milihnya si kecil, daud. Anda bisa bayangkan perasaan Eliap. Karena dia feel rejected. Dia merasa tertolak. Makanya Anda lihat. Ketika Eliap merasa tertolak, Anda perhatikan. Dia bilang, aku itu kenal sifat pemberanianmu. Kamu itu sok ya. Kamu itu gaya ya. Kamu itu maksudnya apa. Jadi sebetulnya Eliap itu iri dengan daud. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu diirin orang, kalau ada orang yang mengusik Sudara, berarti Sudara itu bagus. Ada bagian yang bagus pada Sudara yang membuat orang itu iri. coba kalau Sudara itu sudah jelek, sudah miskin, akeh utangi, dari ujung kepala sampai ke kaki, tidak ada bagusnya. Orang itu males, Mbah Sudara. Males, males. Males, percayalah. Ngapain, Mbah Sudara? Tidak ada menariknya. Tapi kalau Sudara masih terus diusik sama Eliap, Sudara mengertilah bahwa Eliap itu mengusik daud karena tertolak. Sudara, percayalah bahwa ketika orang mulai mengkritik kita, orang itu sebenarnya karena tertolak. Anda tidak percaya? Pada awal-awal pelayanan, di mana ketika saya mulai tegas berbicara, saya tidak mau bernubuat kalau tidak Tuhan suruh, saya tidak mau menyampaikan, lu buat-buat, gua buat-buat kalau tidak Tuhan perintahkan. Wah, langsung setelah itu muncul berita. Muncul berita. Berita apa? Burut itu sombong sekarang. Dulu pertama-pertama doakan semua orang. Sekarang itu sombong. Tidak mau doakan. Saya yakin yang ngomong begitu. Pasti yang pernah saya tolak untuk tidak saya doakan. Saya yakin banget. Kalau orang itu tidak pusing soal itu, dia tidak akan pernah ngomong. Nah, pagi ini saya mau mengingatkan. Pertempuran kita seringkali dikalahkan. Bukan karena batu besar, tapi karena kerikil-kecil. Pertempuran kita sering dikalahkan karena kita terdistrik. Kita itu lupa bahwa tujuan atau sasaran kita sebenarnya adalah bukan Eliab, tetapi kita mengawan Goliath. Karena sebentar lagi kita akan memenangkan pertempuran, kita akan melihat reward, kita akan melihat promosi Tuhan. Jangan terdistrik dengan Eliab-Eliab, saudara. Tetapi mari kembali seperti Daud, back to strike. Kembali kepada fokus. Kembali kepada apa yang Tuhan taruh. Kembali kepada visi yang Tuhan letakkan. Kembali kepada destiny-destiny yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Kepada impian-impian yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kembali berprestasi. Ingat, Bapak Ibu, saya pernah ngomong beberapa waktu yang lalu. Klarifikasi yang terbaik adalah dengan berprestasi. Jadi, mari kita belajar. Jangan memperhatikan, jangan memusingin, dan fokus energinya dibuang-buang ke Eliab. Karena pertempuran kita dengan Goliath. Amin. Saya berdoa pagi ini, apapun yang menjadi visi yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu, jangan terdistrik. Jangan teralihkan perhatianmu. Tanpa sadar menghabiskan banyak tenaga dan waktu ke sana. Back to the track. Kembali kepada visi yang Tuhan telah tetapkan. Kalau Tuhan telah tetapkan bahwa aku akan membuat engkau menjadi berkembang. Kalau Tuhan tetapkan bow untuk menjadi breakthrough yang luar biasa di dalam versi, kembali ke track. Kembali ke track. Jangan ngurusin Eliab. Jangan ngurusin yang itu. Sudara, kembali ke track. Kembali ke track. Fokus ke track. Karena saya percaya sedikit waktu lagi akan terjadi promosi-promosi yang hebat yang Tuhan kerjakan. Amin. Yuk kita siapkan hati untuk perjambuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Bapak. Biar firmanmu yang sederhana pagi ini boleh mengingatkan kami semua. Bahwa pertempuran kami adalah melawan Goliath. Dan bukan menghadapi Eliab. Kalau ada Eliab-Eliab dalam kehidupan kami Tuhan biar pagi hari ini. Kami justru kembali kepada jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Kami bisa memahami kenapa ada Eliab-Eliab. Karena mungkin mereka juga adalah orang-orang yang terluka. Tetapi biarlah kami tidak fokus ke sana Tuhan. Tetapi kami kembali kepada jalur yang Tuhan tetapkan WhatsApp kami. Terima kasih Tuhan. Kami berfokus kepada panggilan. Kami berfokus kepada visi. Kami berfokus kepada tujuan. Terima kasih Bapak. Kami taruh hati kami di hadapan. Mari kita angkat sama-sama roti dengan tangan kami. Inilah tubuhmu Tuhan yang dipecah buat kami. Kami percaya saat makan roti ini. Kami telah disembuhkan. Kami telah dibenarkan. Kami telah diberkati. Karena Engkau mengangkat semua penyakit. Engkau menanggung semua kelemahan. Melalui tubuhmu yang disahatkan. Kami terima dengan iman percaya. Kami sehat. Kami sembuh. Kami diberkati. Dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk darahmu yang tercurah. Inilah koinonia dengan darah Yesus. Apa yang menjadi milikmu, milik kami. Kami menjadi milikmu. Kami menunggal dengan Engkau. Darahmu mengalir dalam setiap pembuluh darah ditubuhkan. Menguduskan, menyucikan, menyehatkan, membangkitkan, menghidupkan kami. Kami didamaikan kembali dengan Engkau. Kami menjadi milik-milik kepunyaan. Terima kasih Tuhan. Saat kami minum kami percaya. Kami sudah diampuni. Kami sudah didamaikan. Kami sudah diberkati. Kami sudah dimerdekakan. Dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebaikanmu. Terima kasih untuk segala kemurahanmu. Biar kami sungguh kembali fokus kepadamu. Kepada apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Kucilah namamu Tuhan dalam nama Yesus. Amen.